Intro Begitulah suasana saat petugas dari Satres Narkoba Polres Labuhan Batu menggerebek rumah kontrakan, seorang bandar sabu yang berada di kota Rantoprapat Dari hasil pengledahan petugas, berhasil menemukan barang bukti sabu seberat 26 gram yang disimpan tersangka dalam lemari pakaian SJ alias Udin warga Rantoprapat yang merupakan bandar ini berhasil diringkus polisi di rumah kontrakannya Usai petugas melakukan undercover by menindaklanjuti aduan dari masyarakat yang resah KBO Satres Narkoba Polres Labuhan Batu Ibtu Eliaman Sitorus menyebutkan Selain SJ yang bersatu sebagai bandar, pihaknya juga meringkus tiga tersangka narkoba lainnya yakni IR, RN, dan IS ketiganya merupakan warga Labuhan Batu Selatan dengan total barang bukti sabu seberat lebih 28 gram uang tunai 700 ribu rupiah hasil transaksi narkoba dan handphone keempat tersangka ini telah diamankan oleh Ibtu Eko Sanjayasa pertama atas nama SJ alias Udin dan kedua atas nama IR dan RN dan keempat atas nama MS ada pun barang bukti sabu yang diamankan dari empat orang tersangka ini totalnya seluruh 24,72 gram neto nah yang untuk uang tunai yang diamankan dalam hal transaksi narkoba ini seharga atau sebanyak 700 ribu rupiah untuk nilai total jumlah transaksi narkotika tersebut yang pertama atas nama SJ sebagai bandar yang melakukan transaksi langsung dengan pembeli sedangkan RL dengan RL dimana saudara RL ini adalah anak buah dari MS sedangkan RL adalah pembeli yang diamankan pada saat transaksi guna mempertanggungjawabkan perbuatannya keempatnya kini mendekam diesel tahanan makpolres Labuhan Batu dan terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara karena melanggar Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dari Labuhan Batu Sumatera Utara, Tim Liputan melaporkan